Full power, volume, dan tombol set up. Dan ini ada tombol USB juga. Hai, sahabat R2 Indonesia. Sebelum nonton video kita selanjutnya, kita cuma ingatkan, raih hadiah ratusan juta rupiah dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa, nyalakan lonceng di bawah ini untuk merebut hadiah ratusan juta rupiah dari kita. Selamat menonton, teman-teman. Selamat menonton, teman-teman. Eksin. Hai, selamat datang kembali Indonesia, dimanapun Nenya berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rabu Review Barang Unik. Dan kali ini saya Diki Marsahid akan menemani kalian untuk review kalian yang hobinya nge-vlog, pengen jadi YouTuber, pengen cari sesuatu untuk bisa membantu konten kalian dengan harga murah. Kali ini saya akan membahas suatu benda yang unik. Tapi sebelum itu, saya pengen ingatkan untuk kalian semua untuk jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan lonceng di bawah ini agar kita bisa memberikan barang-barang yang unik dan lainnya untuk kalian bisa lihat. Dan tentunya kalian bisa coba di rumah kalian. Dan untuk barangnya, kalian penasaran barangnya itu apa? Selamat menonton! Barangnya yang akan kita review kali ini adalah sebuah mic portable. Mic ini kita dapat di salah satu marketplace di Indonesia tentunya dengan harga yang sangat murah. ini packaging-nya lumayan bagus. Dan mic-nya ini namanya adalah SK750 Wireless Microphone System. Dan ini adalah mic dari Cina tentunya. Dan tentunya mic ini sangat bagus untuk kalian yang menyukai dan suka dengan konten-konten syuting, vlog lain-lainnya. Nah, kita akan unboxing bareng-bareng mic-nya ada apa aja di fasilitasi ini. Dan harganya murah. Kurang lebih harganya di marketplace Rp350-500 ribuan. Tergantung tokonya. Dan apa yang kalian dapat kita buka bareng-bareng. Dan kita akan coba bareng-bareng suaranya seperti apa. Nah, kalau kita lihat di sini, kalian akan mendapatkan satu buah receiver dan dua buah mic di sini. Kalian akan dapat tiga konten dan tiga buah benda ini untuk melengkapi mic portable kalau kalian beli. Yang pertama, kalian akan dapat receiver seperti ini. Ini sambungan ke kamera, handphone, dan sebagainya. Ini untuk penerima sinyal. Nah, terus yang kedua, kalian akan dapat dua buah mic portable. Nah, tapi ini nggak digital. Ini sama dengan yang mic portable seperti lainnya. Ini nggak ada tampilan dia mono atau stereo. Tapi di sini setup-nya ada volume setup, tombol power, dan volume, dan tombol setup. Dan ini ada tombol USB juga. ada colokan mic, dan ada colokan untuk lagu sepertinya. Dan ini di-charge. Semua benda ini di-charge alo-lo-get dan tanpa perlukan bertreng ke tambahan lainnya. Dan kita akan tes suaranya habis ini. Kalian bisa lihat di video saya berikutnya. Kita akan tes menggunakan mic ini. Nah, selain itu, kalian juga bakalan dapat perlengkapan dari mic tersebut. Ada paket ini, kabel casenya. Ini USB dan tiga colokan langsung. Lumayan unik. Kalian bisa dapat tiga colokan ini. Dan flexible. Dan kalian bisa dapat dua kabel power. Ini kayaknya untuk colokan ke handphone dan colokan ke kamera. Nah, itu ada tulisannya. Jadi yang buat kamera beda, yang buat ke handphone beda. Dan ini, dia memang tulisannya yang untuk speaker juga beda. Dan ini kelihatan emang benar-benar dia profesional walaupun murah. Ya, kalau dari packaging-nya, lumayan tampilannya bagus. Nah, di sini, kita juga bakalan dapat bulu pelindung dan ini bulu pelindung ini kayaknya dimasukkan ke ini mic-nya tadi seperti ini. Kita coba ya. Supaya nggak noisy bulu pelindungnya kita coba. Ini kayaknya disambungin ke sini nih. Nah, yang tadi ya. Oh, ini. Ini saya mau inang sini. Supaya dia nggak noisy. Supaya dia nggak feedback. Kalian bisa pakai ini. Nah, dia kayak gini nih packaging-nya. Tinggal dipasang di sini. Kalau tinggal dipakai, tinggal dicolokin, masuk. Jadi, ya, 300 ribu, 400 ribu dengan fasilitas komplit seperti ini. Worth it. Apakah suaranya bagus atau nggak, kita masih belum tahu. Kan biasanya kalau mic seperti ini, yang dapat 2 mic sama 1 receiver, biasanya itu harusnya ada 1 mono, ada 1 stereo. Supaya gelombangnya nggak kena dan nggak pecah. Tapi kita akan coba sebentar. Apakah dia pecah kalau 2 ataukah dia bagusnya cuma 1. Kalian bisa dilihat nanti di video kita next ya. Dan ini, ini tambahan juga. ini sebenarnya kita beli terpisah. Ini untuk mic tambahan. Ini bisa kalian pakai. Misalnya, contoh, kalian dapat di sini. Kalian bisa pakai di sini. Tambahan ini untuk mic-nya. Kalian bisa pakai, kalian gantung di sini. supaya lo nggak pengen kelihatan mencolok. Tapi so far, 300-400 ribuan itu lumayan murah untuk kualitas mic portable seperti ini. Kalian bisa dapat 1 receiver, dapat 2 mic, lumayan murah tentunya. Untuk link pembeliannya, kalian bisa lihat description-nya. Saya bantu post juga. Saya beli di mana. Kalian bisa cek di sana. Dan ini, kalau kalian pengen ini, caranya gampang. Ini kita nggak pakai, kita akan bagi juga. Agar kalian bisa berkreasi di luar sana. Agar kalian bisa membuat konten di luar sana. Ini kita akan bagi gratis buat kalian. Caranya simple. Subscribe, like, comment, dan follow semua media sosial kita. Dan kita akan undi untuk kalian bisa dapat ini. Nah, saatnya berarti saya pamit undur diri karena saya sudah mereview produk unik hari ini di Rabu Review. Semoga kalian suka. Semoga kalian puas. Dan kalau mau beli ini, bisa langsung cari aja di media sosial atau di marketplace. Namanya SK750 Wireless Microphone System. Semoga kalian suka dengan video kali ini. Semoga kalian suka dengan barang kali ini. Saatnya saya pamit undur diri. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Dan menai hadiah jutaan rupiah dan ratusan juta dari kita. Semoga kalian menikmati videonya. Sampai jumpa lagi, teman-teman. Bye-bye. Bye-bye. Itu sangat mengikat. Ada terlihat. Kita tutup gitu ya. Ini sudah lama berkawan. Kalau masih bisa tinggin ya kah? TV-nya? Saya. Masih bisa tinggin TV-nya kah? Terima kasih sahabat R2 Indonesia sudah menonton video kita barusan. Kita cuma ingatkan untuk dapat video update terbaru untuk jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Plus nyalakan lonceng di bawah ini untuk dapat update video terbaru dari kita. Sampai jumpa lagi, teman-teman. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.